Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomen The Series Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Giangkun Atau Martial Universe Season 9 Episode 52 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Duduk di tengah udara yang dipenuhi oleh getaran energi Lindong menjadi sorotan di tengah dunia yang seakan tertawa terbabak Aura yang terpancar dari tubuhnya semakin menguat setiap harinya Selama 5 hari penuh Ia merasakan energi kekuatan Yuan dan energi mental mengalir deras Mengisi tubuhnya dengan kekuatan yang melampaui batas yang pernah ia capai sebelumnya Barulah setelah hari kelima Energi itu perlahan mulai meredah Mata Lindong yang tertutup rapat selama hari-hari itu tiba-tiba terbuka Sepasang mobil hitam pekatnya memancarkan gilatan cahaya terang Sebelum perlahan memudar Dengan tenang ia mengepalkan tangan dan merasakan kekuatan yang meluap-luap di dalam dirinya Bahkan hanya dengan menggerakkan tubuhnya Terdengar suara retakan yang seakan berasal dari dalam tulang-tulangnya Itu bukanlah suara biasa Melainkan gemuruh yang menandangkan kelahiran kembali Seakan sosok perubanan ganas telah terbangun dari tidur panjangnya Lindong menarik nafas dalam-dalam Menyerap momen itu dengan rasa puas yang sulit disembunyikan Sambil tersenyum tipis Lindong berkumam Rasanya luar biasa Seakan setiap seratu buku dipenuhi kekuatan Lalu Suara Yan terdengar di dekatnya Kamu sekarang berada di ranah kehidupan mendalam yang sempurna Lindong Hanya selangkah lagi menuju ranah kematian mendalam Lindong pun menganggu Menghayati kata-kata itu Tangannya mengepal lebih erat Menahan letupan energi yang melintas di sekitarnya Angin kencang tiba-tiba berhembus Menggulung debu dan serpian kecil di sekelilingnya Energi mental yang mengalir dari istana niwannya membentuk badai besar yang berputar cepat Memancarkan aura menakutkan yang bahkan membuat praktisi ranah kehidupan mendalam sempurna lainnya gentar Ia juga menyadari dalam sekejap bahwa peningkatan terbesarnya kali ini adalah pada energi mentalnya Yang berada pada puncak awal master simbol ilahi Pencapaian ini berarti kekuatannya sebanding dengan seorang ahli ranah kehidupan mendalam yang sempurna Dan bahkan dengan sedikit keberanian Ia dapat bertarung melawan praktisi ranah kematian mendalam Lindong kemudian melirik tubuhnya Yang kini dipenuhi tato nagejau yang samar-samar berpendar di bawah kulitnya Tato ini bukan sekedar hiasan, melainkan tanda kekuatan yang baru ia temukan setelah melewati ujian petir yang berat 50 simbol itu membuktikan penguatan tubuh fisiknya yang luar biasa Namun dibalik itu, Lindong merasakan ada lebih banyak energi yang belum sepenuhnya terungkap Tubuhnya kini seperti senjata perubah yang menunggu untuk dilepaskan sepenuhnya Mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan rintangan apapun di depannya Sambil berdiri di puncak kekuatannya, Lindong mengingat simbol kuno petir yang baru saja ia dapatkan Hadiah yang membawanya melalui 100 ribu samaran petir ini Memberikan kekuatan tambahan yang lebih berharga dari sekedar peningkatan kemampuan fisik Sambil meregangkan tubuhnya, Lindong pun berucap Sudah dua bulan aku berada di tempat ini Saat ini, fluktuasi ruang terbentuk di sekitarnya Membungkus tubuhnya yang lalu menghilang dari tempat itu Membawa Lindong kembali ke dunia guntur Saat ia tiba, dunia di sekitarnya tampak kosong Dan energi yang ada di sana terasa kacau Seolah menunggu kehancuran Sebelum Lindong sempat bereaksi lebih jauh Sebuah cahaya perak muncul dan membentuk sosok yang memancarkan aura sakral kaisar petir Lalu, dengan penuh ketenangan kaisar petir memberitahu Lindong, jika kamu mendengar ini Berarti kamu berhasil menguasai simbol kuno petir Selamat Namun sayangnya, ini juga berarti saatnya aku benar-benar menghilang dari dunia ini Aku telah mengirim gadis kecil itu lebih dahulu Skala jiwa Rohyuan yang ia tinggalkan untukmu Akan membantumu menemukannya Sehingga, sebuah cahaya biru bergerak cepat ke arah Lindong dan berubah menjadi skala biru Menandai kepercayaan yang diberikan kaisar petir Kaisar petir kemudian mengatakan Meski kamu memiliki dua simbol kuno Kamu masih terlalu lemah untuk melawan Yimo Jangan sembrono Atau kamu akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan Setelah itu, kaisar petir menghilang dalam titik-titik cahaya Meninggalkan Lindong dengan ekspresi rumit Lantas, Lindong membungkuh hormat Memberikan rasa penghormatan kepada sosok yang telah berjasa dalam hidupnya Sambil berpisik Beristirahatlah dalam damai kaisar petir Tidak ingin terjebak dalam emosi Lindong segera melirik sekeliling Memastikan dunia guntur yang semakin kacau Dengan gelombang lengan bajunya Ia menciptakan celah di ruang Lalu melangkah keluar Aula petir tampak kosong ketika Lindong kembali Semua orang telah pergi Namun, saat ia bersiap untuk pergi Awan gelap mulai berkumpul di langit Disertai petir yang mengaum Sebuah percobaan petir angin mendadak menampakkan diri Siap menguji kekuatan Lindong yang baru Lindong tersenyum sinis Mengetahui bahwa percobaan ini sudah tak berarti baginya Sambil menatap awan petir Lindong pun mulai bertanya-tanya Berapa banyak percobaan yang mereka tumpuk kali ini Madawar Petir liar menghantam tanah saat Lindong melangkah keluar dari awal petir Tapi ia tidak gentar Dengan satu teriakan yang penuh kekuatan Petir yang siap menyerangnya justru berbalik Seakan diusir oleh aura simbol kuno yang Lindong miliki Petir itu tersebar bagaikan prajurit yang mundur di hadapan rajanya Sambil tersenyum kecil Lindong mulai berpikir kalau hanya dirinya sajalah Yang bisa mengakhiri percobaan petir angin dengan cara seperti ini Setelah itu, tubuh Lindong pun bergerak cepat Melesat keluar dari kuah dan muncul kembali di langit wilayah laut petir langit Saat ini, getaran terasa di tangannya Skala jiwa Rohyuan bergetar dan suara mulingsan yang cemas terdengar Kakak Lindong, jangan datang ke pulau petir langit Mereka menunggumu dan aku terjebak Jangan datang Mendengar suara itu Wajah Lindong pun mengeras Dengan senyum lenyap Dikantikan oleh sorot mata tajam penuh niat membunuh sambil berkumam Bagus Mereka berkumpul semua Tanpa ragu Ia langsung melesat menuju pulau petir langit Hari ini, ia akan menunjukkan bahwa tak seorang pun boleh menghalangi jalannya Angin dan guntur menyaksikan Seakan tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi Saat ini, tersembunyi di tengah samudera yang luas dan misterius Di suatu tempat di laut iblis yang kacau Pulau petir langit ini Tidak pernah sepi sejak dua bulan terakhir Meski perburuan harta karun yang legendaris di dalam kediaman gua petir telah berakhir Para ahli dari berbagai penjuru telah berkerumun di pulau ini Menunggu dengan sabar dan penuh harap Semua ini hanya demi satu orang Lindong Yang telah berhasil membawa keluar harta terbesar dari dunia guntur yang menakutkan Sejak pertama kali ia memasuki wilayah itu Lindong telah menantang segala harapan Meski Moluo, tokoh terkemuka dan ditakuti di laut iblis yang kacau Juga ikut masuk ke dalam gua petir Kehebatannya begitu menakutkan Sehingga tak satu pun dari para ahli di luar Berani menghadapinya secara langsung Namun, jika mereka ingin menguak rahasia harta karun yang disembunyikan di dalam dunia guntur Lindong lah kunci mereka Pulau petir langit ini memiliki posisi strategis Ia adalah jalan keluar utama dari wilayah laut petir langit Para ahli tahu betul bahwa Lindong pasti harus melewati pulau ini untuk kembali ke dunia luar Mereka pun menjaga setiap inci wilayahnya seperti elang Siap menyergap dan menangkap Lindong begitu ia muncul Ancaman terbesar di pulau itu berasal dari pasukan gerbang sembilan tenang dan aula langit misterius Yang telah menempatkan formasi besar di langit Formasi tersebut begitu kuat hingga memancarkan aura penindas Dengan pusatnya berupa sebuah penjara bercahaya Dimana Molingsan terjebak di dalamnya Molingsan yang tidak pernah kehilangan semangat terus berjuang melawan penjara itu Dengan mengayunkan senjatanya Penutup peti mati kematian dengan penuh amarah Namun usahanya sia-sia penjara itu diciptakan oleh empat ahli ranah awal kematian mendalam Sehingga tidak peduli seberapa keras ia berusaha Kekuatan mereka terlalu besar untuk dilawan Di empat sudut formasi Berdiri empat ahli yang menatap dingin ke arahnya Dua di antaranya adalah wajah-wajah yang dikenali Molingsan Pria tua berambut abu-abu dari gerbang sembilan tenang Dan pria paruh baya dari aula langit misterius Yang pernah dihadapi Lindong sebelumnya Dua lainnya memiliki lambang yang sama Menandakan afiliasi mereka dengan sekte yang sama Ketikanya begitu acuh-tacuh Seakan menyadari bahwa kekuasaan ada di tangan mereka Saat ini dengan tatapan ganas Pang Ho bertanya kepada Liu Xiang Suan Sudah dua bulan berlalu Dan Lindong masih belum muncul Apakah mungkin dia sudah dibunuh oleh Moluo? Meski lengan Pang Ho yang sempat terputus telah pulih Berkat ke kehidupan mendalam yang kuat dan pil-pil medis langka Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa iri Di sebelahnya Liu Xiang Suan Dengan sorot mata bijak dari aula langit misterius Menggeleng pelan dan menjawab Moluo memang sombong Tetapi ia memiliki kebanggaan sebagai seorang elit Dia tidak akan menghabisi seorang anak muda tanpa alasan Mendengar jawaban itu Pang Ho pun mendengus Matanya menyipit penuh kemarahan lalu berkata Jika dia tidak muncul sampai sekarang Itu berarti dia menemukan sesuatu yang berharga di dalam dunia guntur Lindong terkutuk Moluo terkutuk Semua harta itu seharusnya milik kita Seketika Liu Xiang Suan menjadi diam Matanya berkilat dengan kegelisahan Yang sudah lama ingin pergi setelah semua orang meninggalkan Gua Petir Tetapi perintah dari sekte untuk mengungkap kebenaran Tentang harta karun itu membuatnya tetap tinggal Harta karun yang dijaga ketat oleh Moluo tentu bukan benda biasa Karena tak seorang pun berani menantang Moluo Target mereka selanjutnya hanya Lindong yang dianggap lebih mudah dihadapi Namun Liu Xiang Suan tahu Bahwa kesemak lembut yang mereka anggap itu Sebenarnya jauh lebih tangguh dari dukaan mereka Sambil menarik nafas ia berkata lembut Kita tunggu setengah bulan lagi Jika Lindong tidak muncul kita harus mundur Pikirannya tidak bisa tenang Menyadari bahwa di pulau ini Sekte mereka dan para sekutunya memiliki kekuatan gabungan Dari tujuh ahli ranah kematian mendalam awal Bahkan jika Lindong berani menunjukkan diri Melarikan diri bukanlah pilihan Di puncak gunung tidak jauh dari mereka Trio ahli dari gerbang Yuan Yang dikenal sebagai Huo Yuan Dan Duo Li Lei Mengamati dari kejauhan dengan senyum tipis sambil berbicara Tadi Aku merasakan fluktuasi energi dari tangan gadis itu Mungkin dia mengirim pesan Menurut Huo Yuan Bahwasannya sepertinya Lindong sudah keluar dari dunia guntur Dan dia pasti akan datang kesini untuk menyelamatkan Muling San Huo Yuan juga berkata Setidaknya kita masih bisa menebus kegagalan kita kali ini Setelah ini selesai Kita akan menuju wilayah laut api Untuk kompetisi besar yang diselenggarakan oleh Aula Api Lahi Mendengar perkataan Huo Yuan Sontak Li Lei menjadi begitu terkejut Dengan perasaan terkejut itu Ia mencoba menanggapi Huo Yuan dengan mengatakan Kompetisi petir untuk simbol kuno petir Dengan kekuatan kita Tidak ada jaminan untuk menang Sepuluh pemimpin muda di lautan iblis yang kacau sangat tangguh Sambil menyeratkan sesuatu Huo Yuan pun memberitahu Kita punya kartu as Senior Hua akan turut serta Kemenangan sudah hampir pasti Mendengar nama itu Seketika mata Li Lei bersinar dan membuatnya menjadi bertanya-tanya Senior Hua Kalau begitu Simbol kuno petir itu akan menjadi milik kita Di kejauhan Cahaya hijau bersinar terang Bergerak cepat melintasi langit seperti kilat Semua kepala menoleh bersamaan Di depan tatapan penuh harap Lampu itu berhenti Memperlihatkan sosok pemuda kurus dengan mata penuh tekat Lindong telah tiba Mata panghu berkilat penuh dendam Dan suara beratnya menggema Lindong Akhirnya kamu menunjukkan dirimu Saat ini Di tengah langit yang mendung dan penuh dengan kilatan cahaya dari pulau petir langit Lindong berdiri dengan tenang Melayang di udara Ekspresinya dingin dan penuh ketegasan Saat tatapannya tertuju pada kerumunan orang yang baru saja muncul dari tengah pulau Tidak jauh dari sana Sebuah formasi cahaya berputar dengan kecepatan tinggi Melindungi seorang gadis muda bernama Mulingsan Yang dengan keras kepala menabrakkan tubuhnya ke pilar cahaya itu berulang kali Lindong menarik nafas panjang Merasakan beban berat yang terangkat dari dadanya Tidak ada ancaman yang terlihat mengincar Mulingsan untuk saat ini Dan itu membuat hatinya sedikit tenang Dia ingat jelas janji yang dibuat kepada Mulan untuk menjaga Lingsan Jika sesuatu terjadi pada gadis itu Lindong tahu dia akan berada dalam kesulitan besar Baik secara emosional maupun dalam hubungannya dengan Mulan Namun di kejauhan sosok lain muncul Naik ke udara dengan tatapan penuh kebencian Wajahnya Pang Hao terlihat kejam saat dia melirik Lindong dengan senyum mengecek sambil berkata dengan sinis Lindong setelah bersembunyi begitu lama Akhirnya kamu menunjukkan dirimu juga ya Mendengar perkataan ini Lindong hanya mengangkat alis dan menatap Pang Hao dengan dingin lalu menjawab Sepertinya meskipun satu lenganmu patah Kamu masih belum belajar untuk mundur ya Ucap Lindong dengan nada datar Matanya berkilat dengan ancaman yang terselubung Jawaban ini jelas membuat Pang Hao menengus kesal Ekspresinya pun berubah menjadi semakin pengis Dan suaranya penuh dengan ancaman ketika ia berbicara Jangan khawatir Kali ini aku tidak akan hanya mengambil satu lenganmu Aku akan memotong semua anggota tubuhmu dan memasukkanmu ke dalam kaleng Bagaimana menurutmu? Meskipun begitu Lindong hanya terkekeh pelan Seakan-akan ancaman itu sama sekali tidak berpengaruh padanya Sambil tersenyum lebar Lindong pun merespon Pang Hao dengan mengatakan Bukan ide buruk Aku bisa mempertimbangkan untuk membuatkan kaleng itu untukmu Namun ketegangan itu segera terpecah Ketika seorang pria tua berambut abu-abu Seorang ahli dari gerbang sembilan tenang Melangkah maju dan berbicara dengan suara menyeramkan Kau tahu bahwa ada tujuh ahli ranah kematian mendalam awal yang menunggumu disini bukan? Lindong hanya mengernyitkan alisnya dan memeriksa sekeliling pulau Memang ada tujuh aura kuat yang mengelilinginya Tetapi ahli-ahli yang merasa terintimidasi Dia justru mengangguk kecil sambil berkumam Tujuh ahli ranah kematian mendalam awal Tentu saja pemandangan yang luar biasa Saat ini suasana di udara semakin tegang ketika pria paruh bayar dari awal langit misterius mendekat Suaranya menjadi begitu dalam dan serius ketika ia berucap Kami tidak mencari masalah denganmu Lindong Serahkan saja apa yang kau peroleh di dunia guntur Dan kami akan segera pergi Sementara itu Lindong hanya memandang pria itu Matanya penuh sindiran Lalu ia membalas ucapan itu dengan dingin Dengan moluo yang hebat berada di sisiku saat itu Menurutmu seorang seperti aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan apapun di dunia guntur Pria paruh bayar itu sempat terdiam sejenak Tetapi senyum sinis kembali muncul di wajahnya Dan dengan penuh ancaman ia mengatakan Jika itu si kamu Jangan salahkan kami jika awal langit misterius terpaksa bertindak Sebelum perdebatan itu bisa berlanjut Pria tua berambut abu-abu dari gerbang sembilan tenang melangkah maju lagi Sudahlah Kita tidak perlu bertele-tele lagi Segera tangkap ucah ini Begitu dia ada di tangan kita Dia tidak akan punya pilihan lagi selain membuka mulutnya Katanya Disambut dengan anggukan dari rekannya yang lain Keduanya melesat ke udara dengan kecepatan yang mengerikan Kekuatan hiwan mereka menyelimuti ruang di sekitar mereka Menciptakan tekanan yang luar biasa Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda gentar Dia menatap dingin ke arah mereka berdua Dan senyum tipis muncul di bibirnya Dengan gerakan tiba-tiba Tubuh Lindong dilibuti cahaya hijau yang terang Angin dan kilatan petir mengelilinginya Menciptakan suara angin yang mendesing tajam Sosoknya melesat ke depan dengan kecepatan seperti hantu Meninggalkan jejak bayangan di udara Seruan kagum terdengar dari para pengamat Kecepatan Lindong benar-benar menakjubkan Jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya Bahkan pria tua berambut abu-abu itu Seorang ahli ranah kematian mendalam awal Merasa jantungnya berdebar kencang melihat gerakan Lindong Dia tidak pernah menyangka Bahwa Lindong yang semula dianggap remeh Kini menunjukkan kecepatan yang begitu luar biasa Setelah itu Kedua jarinya meringkuk Berubah menjadi seperti pisau tajam yang memancarkan cahaya berkilauan Dengan sekali gerakan Kekuatan Yuan yang dasyat menyelimuti pedangnya Yang memanjang hingga 10 kaki Dan memancarkan aura mematikan Mau Pedang bercahaya itu bergerak cepat Menubus ruang dan mengarah tepat ke tenggoraan Lindong Namun alih-alih menghindar Lindong mengelurkan tangannya Yang tertutupi lampu hijau berkilauan Siap menerima serangan itu Pria tua berambut abu-abu itu tertawa dingin Yakin bahwa Lindong melakukan kesalahan fatal Namun Saat pedang itu menyentuh telapak tangan Lindong Yang terjadi justru suara keras Seperti besi yang berbenturan dengan logam keras Tidak ada darah yang keluar Sebaliknya Pedangnya seperti terjebak dibaca Apa? Mata pria tua itu melebar kaget Sebelum dia sempat bereaksi Lindong mengepalkan tangannya Menghancurkan pedang bercahaya itu menjadi serpihan Pria tua itu mencoba mundur dengan panik Tetapi Lindong sudah mendekat dengan kecepatan kilat Madawar Suara benturan keras terdengar saat telapak tangan Lindong Dilibuti kekuatan besar menghantam dada pria tua itu Tubuhnya terpental mundur dengan keras Dan suara nafas tersengal terdengar Saat dia mencoba menahan rasa sakit yang menyerang Keheningan menyelimuti tempat itu Tidak ada yang menyangka Lindong hanya seorang pemuda Bisa melawan dua ahli ranah kematian mendalam awal Dan bahkan melukai salah satu dari mereka Hal demikian membuat ahli lainnya dari gerbang sembilan tenang berteriak Sialan Pemuda ini terlalu berani Dengan marah Dia mengangkat tangan Membentuk telapak tangan hitam besar yang dilapisiki kematian yang pekat Energi itu menghantam ke arah Lindong Berusaha melumatnya dalam satu serangan Namun Lindong hanya melirik serangan itu dan melambaikan lengan bajunya Energi mental yang luar biasa muncul Berubah menjadi tangan raksasa yang menghancurkan telapak tangan hitam itu dengan sekali pukulan Suasana semakin menegangkan Dan mata semua orang yang menyaksikan mulai kemetar Lindong telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan Tidak hanya dalam energi Yuan Tetapi juga dalam energi mentalnya yang luar biasa Dengan tinjunya yang mengepal Dia melesat ke arah formasi cahaya Dan dengan satu pukulan penuh kekuatan Retakan mulai menyebar di seluruh formasi Dengan ledakan keras Formasi itu meledak Dan Mulingsan akhirnya bebas Semua mata terbelalak Termasuk milik Wu Yuan Yang menyaksikan dari kejauhan Ekspresinya berubah suram Dan matanya bertemu dengan Lindong Yang memancarkan kilauan penuh tekat Sepertinya dalam dua bulan terakhir Lindong telah berkembang ke titik Dimana dia bahkan bisa mengancam mereka Sambil menunggu pertempuran berikutnya Yang akan terjadi di pulau petir langit Wu Yuan pun bergumam Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah hanya ma'alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya